Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Sri Cusri Haryanti Staff mengajar di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas CRC. Semester yang baru lalu, saya menjadi instruktur dan coach mata kuliah MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Internal Universitas CRC, yaitu Pengembangan Internet of Things. Mata kuliah Pengembangan Internet of Things adalah salah satu mata kuliah berbasis proyek dengan total kredit 20 SKS. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa secara berkelompok diminta menyelesaikan masalah real yang dihadapi komunitas atau klien. Sebagai instruktur dan coach, melalui berbagai aktivitas pembelajaran sepanjang semester, kami selalu mengingatkan agar dalam proses perumusan solusi IT, mahasiswa melakukan studi mendalam terkait masalah klien. Mahasiswa harus memahami lingkungan, proses bisnis, ilmu yang melingkupi masalah yang dihadapi klien, yang seringkali merupakan ranah dari bidang-bidang yang lain. Mereka harus mempelajarinya secara mendalam. Kami menyebutnya go beyond. Mahasiswa perlu memotret masalah lebih jauh daripada hal yang terlihat. 20 SKS memberikan kami, mahasiswa dan dosen, ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan hal tersebut. dan ternyata solusi-solusi IoT yang dihasilkan mahasiswa kami sangat keren. Salah satu tim membuat solusi IoT bagi pemantauan dan pengaturan air serta vitamin bagi budidaya sayur dan hidroponik. salah satu tim membuat solusi IoT bagi pemantauan dan pengaturan air serta vitamin bagi budidaya sayur dengan hidroponik. Klien mereka, Masjid Yarsi, mendapatkan hibah peralatan hidroponik senilai belasan juta rupiah, namun mangkrak karena tidak ada tenaga yang bisa mengurus kebun hidroponik tersebut. mahasiswa kami mengembangkan solusi pemantauan, pengaturan air dan pemberian vitamin otomatis dari jarak jauh dengan Internet of Things. Dalam proses mendesain solusi tersebut, selain meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang Internet of Things, tim tersebut juga banyak membaca, belajar, dan bahkan mereka terjun langsung bercocok tanam hidroponik. Hasilnya, klien sangat senang karena solusi IoT yang dihasilkan memudahkan pengurusan kebun hidroponik dan peralatan klien kembali bermanfaat dan menghasilkan sayur-mayur. Tim lain berusaha merespon masalah yang sedang dihadapi masyarakat Jakarta, yaitu peningkatan polusi udara. Tim tersebut membuat alat pendeteksi kualitas udara di sekitar Yarsi. Selama ini, kita mencari tahu kualitas udara lewat aplikasi Internet tanpa tahu pasti di mana alat atau sensor kualitas udara tersebut berada. Alat yang dibuat tim IoT dipersembahkan bagi sivitas akademika Universitas Yarsi dan masyarakat di sekitar kampus Yarsi. Dalam proses pembuatan alat, tim tersebut juga go beyond mendalami masalah dengan mendatangi, belajar ke pakar kesehatan, pakar lingkungan, berinteraksi dengan dokter di puskesmas, peneliti kementerian kesehatan, dan sebagainya. Dalam pengujian, hasil pengukuran parameter kualitas udara alat mereka sama dengan pengukuran dari website IQR, kecuali hanya untuk satu parameter saja. Kami berharap, mahasiswa yang sudah terbiasa go beyond dalam mencari solusi IT akan terus melakukan hal tersebut dan akhirnya terinternalisasi menjadi kebiasaan belajar sepanjang hayat setelah mereka menjadi alumni Universitas Yarsi yang membanggakan. Terima kasih, Direkturat Pembelajaran Jarak Jauh atas perlatihan, diskusi, semua fasilitas untuk peningkatan kualitas dosen dan masyarakat Universitas Yarsi. Bravo DPJJ! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!